Pemirsa guna memastikan kesiapan sapras dan persodil Polres Tajaparat dalam pegamanan pilkada serentak. Kapolda Jambi Irjen Pol Rustihartodo tinjau dan cek kesiapan sapras maupun persodil Polres Tajaparat. Beginilah suasana peninjauan cek kesiapan sapras dan persodil Polres Tajaparat yang dilaksanakan oleh Kapolda Jambi Irjen Rustihartodo yang mana pengecekan sarada-prasarada wampu persodil Polres Tajaparat wajib dilakukan dengan harapan terciptanya pilkada serentak, aban, dan damai terkhusus di Kabupaten Tajaparat. Dalam kesempatan ini, Kapolda Jambi Irjen Pol Rustihartodo mengatakan kunjungan Kapolda pada Senin pagi 19 Agustus yakni pengecekan sapras dan persodil Polres Tajaparat sesuai dengan arahan dari Kapolda Jambi Irjen Pol Rustihartodo. Polres harus tetap sepakat dalam melakukan pengamanan pilkada 2024 mendatang. Seperti diketahui, bahwa momen pilkada serentak akan dilakukan pada tanggal 27 November mendatang. Dari hasil pengecekan sapras dan kelengkapan persodil dalam rangka kesiapan pengamanan pilkada serentak di Kabupaten Tajaparat oleh Kapolda Jambi Irjen Pol Rustihartodo, setidaknya kesiapan sapras dan kelengkapan persodil dalam kondisi alman dan memadai, terkhusus sapras kendaraan dan kelengkapan lainnya. Bahkan 277 persodil Pol Rustihartodo disiapkan dalam rangka pengamanan pilkada serentak 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilkada 2024 di Kabupaten Tajaparat. Dengan pelaksanaan kunjungan dan juga arahan dari Bapak Kepoda hari ini, seluruh anggota Pol Rustihartodo Jawa Barat menjadi lebih semangat dan lebih baik lagi untuk menciptakan situasi dan informasi pemilkada yang aman, damai, dan nyaman untuk masyarakat Kabupaten Tajaparat. Mungkin personil sendiri dan jumlah personil untuk operasi. Untuk yang terlibat kita ada 277 semuanya, total keseluruhan dari segi satu sargas yang terlibat untuk operasi mantap raja 2024. Lebih lanjut, AKBP Agung Basuki menambahkan, secara umum, Pol Rustihartodo siap melaksanakan pengamanan pilkada 2024 bersinergi bersama TNI, pemerintah Kabupaten, serta stakeholder terkait untuk mewujudkan pilkada aman, damai, berintegritas, dan terlaksana sesuai aturan yang berlaku. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan. Terima kasih.